Satuan Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju berhasil menangkap salah satu terpidana kasus korupsi dana Bank BPD Sulselbar yang merugikan negara sebesar 41 miliar rupiah. Terpidana yang telah buron selama 8 tahun tersebut ditangkap di halaman masjid tanpa melakukan perlawanan. Setelah 8 tahun lamanya menghirup udara bebas dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas, alam bahari salah satu dari terpidana kasus korupsi dana Bank BPD Sulselbar akhirnya berhasil diamankan. Ia ditangkap oleh tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju di halaman masjid syuhada tanpa melakukan perlawanan lalu digelandang ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan. Terpidana sendiri memang sudah lama menjadi buronan kejaksaan. Ia masuk dalam mendaftar pencarian orang setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk dilakukan eksekusi. Dalam putusan tersebut, alam bahari difonis selama 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Selain itu, terpidana juga dibebankan uang pengganti kerugian negara sebesar 550 juta atas kerugian negara yang mencapai 41 miliar rupiah. Tim Kejaksaan Negeri Mamuju yang dipimpin langsung oleh saya, Dukasi Pinsus Kejari Mamuju, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO, Kedaftar Pencarian Orang, Tindak Pidana Korupsi pada BPD Sulselbar, yang dilakukan secara bersama-sama dengan kerugian negara sebesar 41 miliar. Usai menjalani pemeriksaan di ruangan tindak pidana khusus Kejari Mamuju, terpidana ini langsung dibawa ke rumah tahanan kelas 2B Mamuju untuk menjalani masa hukuman. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!